Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau baik Engkau baik Tapi pengurapanmu tetap tinggal di tempat ini Tuhan Singkapkan kebenaran supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau Menomorsatukan Engkau dalam hidup kami lebih dari apapun juga Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Bagi-Mu segala hormat ujian pengagungan Dalam nama Yesus, haleluya Amin Kita kalau kacau hidup kita Hati kita gemuruh Ruet Kita susah berdoa dan susah nyembah Tuhan tentunya Makanya perlu menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita harus mendedikasikan pikiran perasaan kita, kemauan kehendak kita Baru kita bisa dibawa masuk sampai kedalaman dimensinya Tuhan Kebanyakan kita berdoa Hanya Di pelataran Kebanyakan kita menyembah Tuhan hanya fisiknya Tapi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu masih mengembara kemana-mana Bener apa enggak? Seringkali duduk disini tapi pikirannya mengembara kemana-mana Mikirin bonami, bon cafe, bon kebon, pisang, dan lain-lainnya kadang Apalagi kalau mau nyembah, lapar Mungkin enggak bisa konsentrasi Makanya perlu Sebelum datang kepada Tuhan Perlu mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati itu lebih penting Alkitab katakan Jadilah tenang maka kau dapat berdoa Dalam ketenangan kau akan ketemu dengan hadirat Tuhan Tapi kalau kamu bergemuruh Hatimu bergejolak Apalagi baru ribut, gegeran, dan berantem Kamu enggak bisa berdoa Boro-boro nyembah Tuhan Pikiranmu kemana-mana kok Makanya perlu Menyerahkan hati, pikiran, perasaan sepenuhnya di hadapan Tuhan Be still and know there, I am God Di dalam tinggal tenang kamu akan kenal Tuhan Tinggal tenang Hatimu yang tenang, pikiranmu yang tenang Engkau berdiam di dalam hadiratnya Tapi kebanyakan kita datang sama Tuhan itu kan cerewetnya bukan main kan Minta ini, minta itu Minta diberkati, minta alapalah Sampai nenek moyang diberkati Mobil diberkati Semuanya fokusnya pada diri sendiri Padahal kalau kita datang sama Tuhan Itu kita fokusnya sama pribadi Tuhan Waktu kita nyembah Fokusnya sama Tuhan Penyembahanmu, fokusmu pada dirimu sendiri Engkau enggak akan pernah ngalami sesuatu yang ilahi datangnya dari Tuhan Dan banyak Kristen-Kristen kedagingan Ketika datang sama Tuhan Tujuannya untuk kepentingannya diri sendiri Bapak ibu ketika engkau nyembah engkau memberi sesuatu sama Tuhan Tapi ketika engkau denger kodbah engkau terima sesuatu dari Tuhan Tuju mudeng or not Ketika engkau datang menyembah Tuhan Engkau beri Hidupmu sama Tuhan Enak kan berdiri atau duduk ya Banyakan orang datang sama Tuhan itu Pingin dapat sesuatu dari Tuhan Kalau kita pingin dapat sesuatu dari Tuhan Levelmu Masih di pelataran Orang di pelataran sibuk dengan semua keributan di dalam hatinya Pingin diampunin Pingin dikuduskan Pingin disucikan Tadi baru ngomel Tadi baru kesel sama orang Tadi baru ngamuk Kemarin bohong dan lain sebagainya Datang sama Tuhan minta diampunin, dikuduskan, disucikan Engkau memang harus lewat itu Makanya setiap hari perlu bergaul dengan Tuhan Ketika engkau bergaul dengan Tuhan Engkau terbiasa masuk di dalam dan tinggal di dalam hadiratnya Karena kita ini terbiasa harusnya nempel sama Tuhan Dekat sama Tuhan Kita terbiasa tinggal Roadmapnya perjalanan kita untuk kenal Tuhan itu di dalam perjanjian lama Namanya Tabernakkel Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus Orang datang kepada Tuhan Imam besar datang kepada Tuhan Dalam keadaan berdosa Dalam keadaan najis dan kotor hidupnya Masuk ruang maha kudus mati Makanya kakinya dikasih giring-giring Dikasih rantai Dikeluning-keluning Masih hidup apabila mati ini Kalau mati langsung diseret Karena enggak ada yang bisa tahan dengan hadirat Tuhan di dalam perjanjian lama Diseret, keluar Makanya kalau ketemu dengan hadirat Tuhan dalam perjanjian lama Masuk Tabernakkel Musa Di ruang maha kudus Didapati najis kotor imamnya Mungkin pikirannya jelek baru marah-marah sama orang lain Mati loh Jadi arus benar-benar sempurna di hadapan Tuhan Di dalam perjanjian baru Tabernakkelnya kita Kita ini jadi Tabernakkelnya Tuhan Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Baitalah Di dalam perjanjian lama Baitalahnya Tabernakkel Musa Tabernakkel yang dibangun oleh Salomo Tapi dalam perjanjian baru Kita sebagai Tabernakkel ya Tuhan Harusnya kita bisa setiap hari tinggal di dalam hadirat Tuhan kan Tapi kalau kita berdosa Kita enggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan Kita mesti beresin dulu dosa kita Beresin Makanya setiap hari sudah ada pemberesan Makanya Alkitab ngomongkan Jadilah tenang Maka kamu dapat berdoa Nah kamu enggak tenang Kamu enggak bisa berdoa Apalagi kalau lagi kacau Beresin dulu Baru enggak bisa masuk Kalau kita terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan ya Kamu nyembah itu gampang Nyembah itu gampang Kalau di rumah enggak pernah nyembah Tuhan Kamu di ibadah di tempat ini Atau ibadah di gereja Diajak nyembah setengah mati Delongap Delongap Tolek kanan Tolek kiri Worship leadernya ganteng ya Keren ya main gitarnya Lebih suka nilai yang kelihatan Harusnya Fokusnya sama Tuhan Ada di luarnya ini Ada mes Ada kolam pembasuan Bejana pembasuan Kalau dosa Harus Bawa korban dulu Yang masuk ke ruang Kudus Itu hanya Orang-orang tertentu Para imam Disana ada pelita dan meja roti Ada firman Yang mimpin Roh kudus Yang mengontrol Dan mengendalikan Kalau hidupmu Terbiasa dikontrol Dan dikendalikan roh kudus Kamu terbiasa masuk Di dalam hadirat Tuhan Hidupmu enggak liar Enggak ngaur Lebih dalam lagi Di ruang Maha kudus Imam besar enggak Cerewek disananya Diem Dengerin Tuhan ngomong Dengerin kotbah saya Jadulnya Jalan masuk Masuk ke dalam Kedalaman Tuhan Saya ngajarin banyak Kotbah disana banyak sekali Tentang bagaimana kita tinggal Di dalam hadiratnya Nempel Di dalam hadiratnya Kamu fokus sama Tuhan Disitulah Pengurapan Akan mengalir Melalui hidupmu Ini orang yang Belum makan Agak susah mencerna ini Agak dalam ini Yang dia ngomongin ini Kalau semakin orang masuk Di dalam Dimensi Kedalaman Dengan Tuhan Otomatis hidupmu Diubahkan Diubahkan itu pasti Kelakuan Sikap Tindakanmu berubah Orang-orang yang ke level ini Urapan Perkatanya punya Bobot dan kuasa Punya otoritas Powerful sekali Harusnya Setiap orang Kristen Masuk ke level ini Bayangin kalau Orang itu masuk Sampai memiliki Hubungan Kedalaman Dengan Tuhan Kamu bekerja Tuhan ikut bekerja Melalui hidupmu Kamu menyanyi Tuhan ikut menyanyi Melalui Nyanyian yang keluar Dari lidah bibirmu Kamu berdoa Kamu berkata-kata Tuhan manifestasi Melalui Hidupmu Kira-kira Powerful sekali Apa yang kamu jamah Akan jadi Alkitab katakan Apa yang kamu ikat Di bumi Terikat di surga Apa yang kamu lepaskan Bumi terlepas di surga Itu berbicara Tentang otoritas Dan kuasa Pada kenyataannya Tidak semua orang Diurahpin Memilih kuasa Dan otoritas Ini kalau tiba-tiba Disini ada orang Kerasukan setan Kalian bisa menengking Berani menengking Setan Alkitab katakan Setiap orang Akan temang tangan Orang sakit Mengalami kesembuhan Engkau akan mengusir setan Demi namaku Tapi kan nyatanya Tidak semua orang Kristen Diurahpin seperti itu kan Terus dengan alasan Itu kan karunia Untuk pendeta saja Kamu sama Kita Adalah orang yang Diorahpin Tuhan kok Tapi yang jadi masalahnya Kalau kita Tidak memiliki Hubungan Kedalaman dengan Tuhan Kuasa Tidak mengalir Melalui hidup kita Ingat tentang Anaknya Imam Sekewa Makanya Tidak semua orang Yang berdua Dalam nama Yesus Itu punya kuasa Hanya orang yang Memiliki Hubungan Kedalaman dengan Yesus Dalam nama Yesus Penuh kuasa Ini anaknya Imam Sekewa Anaknya Imam Sekewa Anaknya pendeta Nengking setan Aku mengusir setan Seperti Yang diberitakan Paulus Setannya pertama kali Agak kaget Oh iya nama Yesus Tapi ngeliat orangnya Modelnya kayak begini Wah Ditelanjangin Akhirnya dipermalukan Bener gak? Bernah cerita Dengar cerita Anak Imam Sekewa gak sih? Bisa liat Alhamdulillah itu Orang yang ahli Dipakai Tuhan Untuk membangun Berkakas baik tawa Dari apa yang dikerjakan Diberkatiin Tuhan Anaknya Imam Sekewa ini Musir setan Bukan setannya kabur Malah ditelanjangin dia Dipermalukan Harusnya setiap orang Percaya itu punya otoritas Dalam nama Yesus kan Tapi pada kenyataannya Enggak memiliki otoritas Kenapa? Hanya kenal Tuhan Di gereja Kata pendeta Kalian harus kenal Tuhan Secara pribadi Melalui hubungan Pribadi dengan Tuhan Ini kan Sudah menikah semua Beberapa yang mau nikah Victor juga Sudah menikah Keliatannya Jodohnya sedang dikirim Yang terbaik dari Tuhan Coba perhatikan yang sudah menikah Yang mau menikah Pak Alek juga mau menikah Keliatannya Lagi atur sangcitannya Coba perhatikan Untuk kita mau menikah Itu kan kita mesti kenal dulu Enggak mungkin untuk kenal perempuan Di jalan sekali Atau makan di restoran Lalu ngajak nikah Bener gak? Bener Harus kenal dulu kan Baru kita ngerti kan Semakin kita kenal Apalagi baru nikah Keliatannya baik-baik saja Ini bulan madu semua Tiga bulan Madunya hilang tinggal bulannya Harus tambah mesra Harusnya tambah hari Semakin kenal Semakin nikah lama Semakin ngerti kelakuannya Semakin ngerti seleranya Semakin ngerti seleranya Semakin kita bisa Ngerti Apa yang dia mau Apa yang diinginkan Sama hidup kita dengan Tuhan Semakin kita pengen kenal Tuhan Semakin dia pengen cerita Banyak hal Alkitab katakan Dua Tawarik Fasal yang ke-16 Jelasnya Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi Mencari orang yang bersungguh hati Kepada dia Untuk diapain Dilimpahi kekuatan dan kuasanya Bayangin Kalau didapatin Di tempatnya Ada orang-orang yang bersungguh hati Sama Tuhan Akan dilimpahi kekuatan dan kuasanya Hidupmu penuh kuasa bangka Powerful sekali hidupmu harusnya Berdampak punya otoritas yang powerful Amin Ini saya berdoa nih orang-orang disini nih Anak-anak muda Ini suatu hari Kau jadi pemimpin yang hebat Mempengaruhi banyak orang Punya otoritas yang kuasa yang powerful Bukan orang Kristen yang belum Belum pulang gereja Lupa Kau banyak pendeta apa Lupa Kita lapar Udah cari makan aja Kalian punya dampak Di tempat dimanapun Ditempatkan Punya otoritas dan kuasa Karena di luar Tuhan Kita tidak bisa berbuat apa-apa Kitab Yohanes katakan Di luar aku Engkau tidak bisa berbuat apa-apa Makanya kita perlu nempel Dengan sumbernya Siapa sumbernya? Pribadi Tuhan Kau mesti nempel sama Tuhan Seperti tepe Ini kalau baterainya habis Mesti diapain Dicolokkan Dicas Hidupmu tidak nempel sama sumbernya Engkau tidak punya kuasa apa-apa Engkau tidak berdoa di rumahmu Tidak bangun keintimanmu dengan Tuhan Engkau tidak kenal isi hatinya Seperti pasanganmu yang sudah nikah Semakin kenal isi hatinya Sampai mengerti apa yang di dalam maunya Karena apa? Kumunian Membangun hubungan Amen Tapi kalau aku tidak membangun hubungan Kamu tidak kenal pasanganmu Sama dengan Tuhan Hubungan kita dengan Tuhan pun juga sama Kamu tidak membangun hubungan dengan Tuhan Kamu tidak kenal isi hatinya Tuhan Tidak heran hidupmu liar Sembarangan ngawur aja Penting bangun keintiman dengan Tuhan Ini akan mengubahkan seluruh masa depanmu Seluruh hidupmu Amen Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton